Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa Liberti Pada sore hari ini Liberti Tengah berada di dalam Daryo Nagaran Untuk menyoal masalah Siapa sebenarnya Beliau Sinuun Paku Bono Kedelapan Keraton Kasunanan Surakarta Hati Ningrat Kepada beliau salah satu Cucu dari Sinuun Paku Bono Kami akan bertanya Jih kan jeng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau kan jeng sendiri Dengan beliau Sinuun Paku Bono Delapan pernah nopo nih kan jeng Canggah dalam Menikah Sinuun Engkang luar biasa Beliau itu adalah Putra Paku Bono Kapeng Sekawan Tapi bukan dari Permaisuri Jadi Paku Bono Kapeng Sekawan Berputra Paku Bono kelima Dari Panusuri Paku Bono kelima Sedol Diteruskan Paku Bono ke enam Paku Bono ke enam dibuang ke Ambon Dipun gantos Rai ini pun Paku Bono kelima Gantos jemeneng Paku Bono ke tujuh Paku Bono ke tujuh Kedaipun ingkang gantosih ada Putra Ini pun Kapeng 6 Mingtasi timur Lajeng pun gantosih Eyangkuloh Paku Bono Kapeng Molumiko Dis Paku Bono Kapeng Molumiko Putra dalam pembaceng Saking Paku Bono Kapeng Sekawan Putra Pembaceng Kakung Ini kan Paku Bono Kapeng Molumiko Putra Pembaceng Kakung Lajeng Kan Ibu Neluna Radenayu Rantansari Radenayu Rantansari Turunipun Joyo Kartiko Joyo Kartiko menikah Senopati Jaman Perang Ngiyanti Joyo Kartiko di Luna Radenayu Rantansari Menikah Abidalam Abidalam Gantosih 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 Jaman Paku Bono Kapeng Kalih Dari Kapeng Tiga Jaman Semantan Manggungui Samundungi Kartosura Lajeng Kapeng Tiga Siirun Kapeng Tiga Lapori Menawi Dibun Serangan Lajeng 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 Mengungkung Mengungkung Berarti Mimpang itu Lajeng Dawih Jawa Kartiko Jawa Kartiko Tempukno Jawa Kartiko Dibugung Boli Duyong Jawa Kartiko Jawa Kartiko Tidak Bukan Penguangan Bupati Tiga Sehingga Hujur Jawa Kartiko Suf Jawa Kartiko Jawa Kartiko Jawa Kartiko Jawa Kartiko Jawa Kartiko Ambil di dalam kaping jauh ngaceng tidak terus itu menunakan ratu Pak Kubono ini saking labu labetipun yang jayokartiko menikah kalau mas kalau anu ngaceng peristiwa sejarah yang cukup terkenal yang dilakukan oleh beliau Pak Kubono 8 satu yang pertama beliau adalah raja ratu yang tidak punya ampil tidak punya selir Prameswari saja dan Prameswari beliau putrinya itu putri yang satu itu menjadi garwonya Hamengkubono ke-6 Yogyakarta asma ini pun Busti Kanjeng Ratu Gusi Kanjeng Ratu Kencono Kencono iya menikah Garwo Dalem Sultan KP 6 raja Puputra Putri Gusi Ratu Ksasi raja Jogata dengan secara perkawinan jadi orang-orang ini menikah berkawinan gerget lagi kan jeng Ya itu karena beliau itu Oh jumlahnya mau digangtahun ya betul-betul nonton onteran-onteran Hai kahananipun tentermayam kalau semanten Hai pepatih pun dalem menikah aswani kanjeng kanjeng pati-patih sosro dini ngerat Hai semarin jabung jakso ke dalam latihan temunggung Hamong Projo Hai leceng pak penggudalam kanjeng penghulu Tafsiranom ujung dalam raten ngabayi Rongo Warsito muntun tadi pati pun Paku Bono dalaman sini nganceng pepatih dalem raden ati-pati sosro dini ngerat semarin jabung jabung ini punya nih Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya terus pepatih sosro nagoro iya berkuasa selama tiga tahun iya keras Pak tiga tahun sedoh Oh iya isu anipun kaping walu menikah samun sudah songo wajah sedoh menikah tahun betong-betong sekali umum di sini kan namun digangtahun tanka wantan-tahun negarima ayam nantrem wantan-wantan kegeran di kaping sukawan itu kan wantan kegeran kalian Inggris memang panceng lacing kaping Gangsal ayam kaping 6 menikah mulai Hai perang kalian no kalian tipe anuk datu setunggal kalian kalian diponegoro lacing Paku Bono ke-8 datu senopati kalau sepatan Paku Bono ke-8 nya zaman Paku Bono ngomong kaping 7 menikah dadu senopati nalikah perang di Bono goro namun dari kantos perang nung jagi-jagi ngomong Hai Hai lacing pangeran eh yang kapal kanjeng asmanipun nalikah di Bono Pangeran kanjeng gusi pangeran haria hangabai hangabai ini masih salah setunggalipun calon asmo calon raja-raja hangabai purgoyong Amerika Mangku Bumi Mangku Bumi ngayu jauh ngomong-ngomong Hai sholom betul-betul Mangku Bumi datu senopati sholom betul-betul Mangku Bumi kanjeng gusuh kanjeng lah kalau Paku Bono sembilan itu kaitannya dengan Paku Bono delapan nopo kanjeng menikah Paku Bono Kaping Somo putro dalam Kaping 6 tersebut ngerti nalikah Paku Bono Kaping 6 menikah di pun pujala tengah Bon pun pangkep lagi nikah ii para maswa di dalamnya samun ngandut putro ngerti nikah besok yang anakku kui lahir kuih sengitin aku Hai Paku Bono 6 berkata begini itu ngerti 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 pamanipun oh iya ugi botong kagun putro kagung oh iya gila lah Thomas iya situ makanya kalian ini kok kenggerakani pun nika paman walu sepuluh mika ini bisa dhormin disekin ceritanya pun nangkutus mantan yang kapan walu dalamnya wanda sasernong lulusamika iya kacemut tuwani sini kapanipun temen gerah iya ah mas iya inggal senggang sepatu ini cipi Hai rejain yang jaman tegaknya datus meneng ratungan botong rawas begitu kondornya ngontrolat pilihan sedok ngetosih ngomong-ngomong kalau semantan putra pengenem sama diwasa nih dari kodos bunyi ngateng Hai kodosih kapeng wali kadus ini lampan yang luar biasa Mas ngomong-ngomong kamu dikang tahun ini tetap janji nipon kalau semantan yang jauh ini dikora buton puluh hitam tetap di mas panggantikan sama tetap janji itu mas betul mantun yang jauh ini kompon oleh Ratu Mas daur Ratu butuh mantu tinggalkan menikah makatan lumas menikah bicara tentang masalah soal zaman Rumiin sabunnya yang buatan mawi saksi buatan mawi menopon ayampun betul mawi serat Hai eno nosak pun punan buat ngomong-ngomong lagi demokrasi mas demokrasi itu membawa positif dan dikatakan ikut Hai Hai terus kembali lagi gajah kapeng wali menikah nalikah Jumuneng menikah boton-bonton untaran-untaran selama tiga tahun tiga tahun ini boton-tiga tahun langsung lah boton-bonton untaran-untaran namun putra nipon putra nipon nika kakwayah ipun kapeng wali menikah asma ini kan cembayan hario hadisurya kalian Hai radenayu kuspiyah medas perabeswari kapeng songo Hai jenis turun kapeng sedesok sekapitas Omnikah bukitur ngomong-ngomong putri Hai jarwani pun garo dalam kapeng wali menikah kapeng songo menikah turun ngomong Hai wayah dalam kaweng wali radenayu kuspiyah mungkin anu kanjeng ada yang lebih artinya ada yang lebih spesifik lagi artinya eh sepanjang sejarah yang kebetulan akan kanjeng kanjeng tuh wayah dalem buyut dalem canggah dalem canggah dalem itu berarti urutan keberapa kelima aja lah mungkin ada ini kanjeng ada cerita yang lebih mungkin tidak akan pernah terlupakan oleh sejarah hal menurut kanjeng tentang Pak gubuno delapan tadi nomornya karena dalam situ dalam zaman kabur lalu Pak gubuno delapan tidak ada onteran-ontaran jadi kalau onteran-ontaran terjadi sejarah Hai kalau semantin Pak gubuno delapan senopati kanjeng kanjeng pangeran ayo arti pati arti pati ini senopati ini banteng atas perang namun siap-siap kalau semantin di atas ingkang namun ratus wonton cerita wong kondang wonton berita menikorak mending wonton-wonton wonton-wonton baik pada wonton 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 cerita yang pengpun dipun mireng akan dipunuhkan da'a akan pun cerita akan maki kamu terimu tenang tentrem kertoraharjo Hai kapi kali belasnya datas ramea maki peristiwa revolusi Hai das pocapan pro dan kontra langit masih kami ke sekolah sebut wonton 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 kejadian Hai ya kejadian Miko kalau begini kan ceng artinya kan gini kalau PB9 ada semacam peninggalan pesanggeran terus Paku Bono 10 juga ada semacam babura-gabura dan bahkan bangunan-bangunan keraton semakin tambah bagus lagi lah kalau sinuun Paku Bono 8 ini yang peninggalannya peninggalan pun namun setuga keretokan jono Hai keretokan jono yang sama gamenya menyebabkan pesen Paku Bono kemalu yang bayar kemalu Hai ngadang lajeng yang kang tembukipun berikita cedo raceng tembukipun beriki ingang kaping Songo sawan jumbo sawan sedo ingang ngakgem kaping sedoso dari keretokan jono ini ngang pesen rumahnya kaping polo sak menyebabkan keretokan jono itu ada di mana sih di museum ada ada tulisan PBD 8 sebut keraton Oh nengkang pesen namenipun kan jengkan ada Garuda Kencono Oh Garuda Kencono ya berarti lengkapi pun keretokan Garuda Kencono itu peninggalan dari pesen anipun nungguin yang pesen Paku Bono kaping polo sayang negara landi jeng-jeng-jeng samun sedo dereng dunggi minggi sedo lanceng kaping Songo menikok sawan ngakgem yang ngelami kan jeng-jeng samun sedo yang ngelaki jenak segala kan jeng-jeng-jeng samun sedo dari si kongsi kanceng ada sesuatu yang sangat istimewa terhadap yang dikanceng lah nopo mungkin ada semacam sesuatu yang sangat terkesan pakai Bono Kapengolog tadi adalah mempunyai putra-putra putri tiga empat perempuan semangat perempuan semua dan beliau itu sebenarnya ingin menyatukan Jogja dan Mangkunegaran dengan salah perkawinan contoh nipun putra Nipun saja dengan Mangkunegaran dengan Pak kubuan dengan Jogja dan Mangkunegaran Oh berarti dikanggih kaca nanti kasunanan menikah putra nipun besi ganjeng raja tonomi kejauh nipun Garwa kaping 6 yee lacing putra kajeng ratusasi lacing putra putus mas yee namung kawing walu ingang kajeng kursi kajeng ratu bendoro menikah menikah putra Garwani pun Hadiwijo kali wayah dalem Mangkunegara kaping kali yee apa putra kalau mau latinayu kuspiyah lacing datus Pramwesari kaping songo lacing temurun kaping istroso Hai gatas nggak toakan Kalimanggara nung jaman putra nipun langsung dekor Pak kubuan kaping terlihat lawa menikah bujiknya yaitu bendoro dan berhasil kanjeng berhasil ngasih putra nioh putra kaping sesuatu mas nih ngayuh jambutan aneh toh Hai berarti yang menurut kanjeng itu sangat cerita istimewa sekali bagus sekali bisa mempersatukan politik-politik persatuan dengan cara perkawinan zaman dulu mas zaman dulu tuh yang paling hebat contohnya kemon Pak kubuan kaping sekawan itu Pramweswari dari Pak Mengkasan Pak kubuan sekawan itu Pramweswari dari Pak Mengkasan tujuannya menurut mas untuk mempersatukan kekuatan Madura dengan Surakarta hai 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 ngelok bergirung karena tiang betul-betul kalau dalam pisanan sito lacing kapal kali ugi sanggeng Pemakasana ya terus putra terspunnikau putra kaping yang selamnya turun-turun sanggeng betul-betul Hai kalau kanjeng anji kanjeng nama lengkapi pun gelar-gelar nopo kanjeng yang berikutnya gini namikulono Raden Masko Suraharjo yih menaikan kata-kata kalau kanjeng panggilan haryo ati-pati purbo dini ngerak di Amerika turun Purpunagoro Purpunagoro menurut putra Mangkunagoro pesisang dengan beliau berarti urutan ke lima kelima dengan peningguna hingga tanggah tanggah dide sanggah di jech matur sembah Nuun kan Ceng di hij terimakasih demikian wawancara Liberty dengan beliau salah satu tanggah dalem dari sinuun Pabu Bruno delapan keraton kasunanan Surakarta Hati Mingrat Semoga bermanfaat Dan terima kasih Akhir kalam wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh